Dua kandidat pemilihan Presiden, Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo, akhirnya bertemu lagi. Pertemuan keduanya dilihat sebagai persatuan kembali Indonesia. Jumat pagi, pertemuan digelar antara Presiden terpilih Jokowi Dodo dan mantan calon Presiden Prabowo Subianto. Gerindra melihat pertemuan keduanya sebagai sikap Prabowo yang mendahulukan kepentingan negara. Ada yang mempermasalahkan kenapa enggak langsung memberi ucapan selamat dan sebagainya. Ini kan kita harus mendengar suara 63 juta ini, ada enggak boleh, sampai sekarang pun masih ada yang SMS jangan dan sebagainya. Tapi Pak Prabowo kan harus mengambil sikap demi kesejukan bangsa ini, demi keterduan dalam mengelola bangsa ini. Perbincangan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung singkat, tak sampai setengah jam. Pertemuan berlangsung di kediaman orang tua Prabowo Sumitro Joyohadikusumo. Prabowo memuji Jokowi berjiwa patriot. Parti yang saya pimpin dengan teman-teman saya dan pendukung saya akan saya minta untuk mendukung saudara Jokowi Dodo dan pemerintah yang insya Allah saya akan pimpin. Dan apabila ada hal-hal yang kami nilai tidak menguntukkan bangsa dan rakyat, kami tidak akan segan-segan untuk mengkritisi. Di lain pihak, Jokowi Dodo berterima kasih kepada Prabowo Subianto. Pertemuan, kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari pemerintah yang baru nanti, pemerintah kami, saya juga sampaikan, Kita siap karena memang keseimbangan dalam manajemen penegaraan ini penting sekali. Ada yang melakukan, tetapi ada yang mengontrol, ada yang mengamasi dan ada yang mengkritisi. Saya kira itu sebuah hal yang sangat baik. Pertemuan antara keduanya merupakan yang pertama sejak masa pemilihan presiden. Jokowi berencana akan melanjutkan perbincangan dengan berkunjung ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor. Dinar Manggiasih, Muhammad Gaddafi melaporkan untuk NET.